Halo guys selamat sore balik lagi di co-racing store ada barang datang apa nih pak eh datang satu buah head smash eh titan titan ya ini mirip smash keluarganya smash ponakannya mungkin Suzuki Sobun 125 smash titan itu cirinya ini guys ya perlu lihat dari sini Templara dari sini dia X-nya sebelah sini kalau noken umumnya itu kan X-nya di sebelah sini mana yang membuka duluan itu yang ini berarti ini X nah ini minta di repair repair atau ya noken asnya rusak terus minta di repair sekalian ini noken as sudah bukan standarnya udah bikinannya udah modipan udah modipan terus minta di sepak ulang minta di sepak ulang nah dikirimkan satu buah headnya kalau lihat di sini sepertinya ini headnya baru bikin Zoom masih ada materialnya las-lasan aluminium sini juga ada bekas cacat ya mungkin ini bekas remuk headnya kelihatan bubutan baru headnya juga baru ini belum-belum dipakai mungkin baru bikin saya nggak tahu lihat dari sudutannya sih ya bagus center pelatuknya ketemu pelatuk jembat jawaburi Hai Dekanku itu juga oh iya Oh iya noken asm profil kebalik profilnya beda sama juta terbeda sama yang lain oke X-nya kebalik x-nya di sebelah detak digitenrit Ya beginilah orderan noken di goreasing store Kamu kalau mau bikin noken Pak Bawar bukan ahli ramal Ya maaf ya Pak Bawar butuh head kamu untuk bisa ngitung Pak Bawar gak hafal Karena Pak Bawar gak punya mesin kopi Jadi setiap robotasi yang dibuat itu adalah mastercam Bukan kopi cam Jadi lama Tapi itulah kebohan yang only Token Azmu yaitu satu-satunya di dunia Karena untuk Pak Bawar bikin lagi Jelas gak bisa Ini adalah hari yang rusak di dalam sana Berkarat ya Pak Ini mau dilepas dulu sama Mas Marsok Nanti copotin semua ini Sok Oke bagi kalian yang mau order dah kata-katamu ini Oke guys bagi kalian yang mau order Kayak gini noken az ataupun modif-modif yang lain Bisa hubungi nomor di goreasing Nomornya di deskripsi Terus Oh iya Pak mau tanya lagi nih Proses pengerjaan di goreasing itu berapa lama Pak? Lama Lama? Kira-kira itu berapa hari? Dua minggu Udah minggu Berarti kurang lebih 14 hari guys Jadi ya sesuai antrian juga Oh iya video reviewnya di Proses pengerjaannya di goreasing ada ya Pak? Ya Ada Jangan lupa nonton prosesnya dan video pembelajarannya juga ada di di go squad Oke Nanti kita akan review setelah jadi ya guys Terima kasih Oke guys selanjut lagi Oke Pak Bawar lanjut lagi nih Bisa apa? Loken az titan Oke Loken az sudah saya bubut Sudah dibahas di goreasing Di bubut di goreasing Sudah dijelaskan di go squad Kalian nonton Bagi kalian yang mau order Sebuah nonton az di goreasing satu Pastikan bahannya Terutama ya B-circle nya Jangan udah kecil gitu lah Misalnya kalian punya nonton az Jupiter Sudah pas di setelan kleknya 17 B-circle nya Karena kalian merasa itu kurang Dapet Kalian kirim nonton az itu ke saya Saya gak bisa buat Saya paksain buat untuk jadi 16 tengah Mau Nanti setelan kleknya pindah di bawah Mau Bapak-bapak kirim Kalau kayak gitu Jadi kirimkan head nya sekalian Seperti ini Saya sudah berbaik hati Saya buatkan alat yang saya bisa dial Walaupun hanya ada head Cuma syaratnya Head easy Head beserta noken K-clap K-clap Semuanya ada Termasuk gigi sentriknya ada Gi sentrik kelihatan gak? Nih Oh kelihatan Harus ada Nah noken dari sini sudah dibubut dengan Angka sedemikian rupa ini angkanya Bacaing S open nya 1 mili nya 55 Terus in open nya 28 S close nya 30 In close nya 60 Total durasi Durasi apa ini? Durasi Kiopa ya pak open ya pak 265 sama 268 Oke Gitu Ya lift nya berapa? Banyak nih guys Bakun kok Google temen sih Lift nya X Club yang X 10 Point 34 Mili Sama yang in 10 point 12 Terus Mungkin kalau Didekoresin Tepikinin kayak gini Tinggi Overlap nya Yang X 4,14 Yang in 3 Point 38 LSA nya 94,5 Komplit lah Kalau disini Cekal kamera ini Gue bakal nonton detail Cekal kamera ini 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 Top ya TDC Top Maruf masuk area X open Dose Saya gak akan detailkan Angka-angkanya Kamu lihat disitu Overlap Pada saat overlap Ini di TDC Kita Oke lanjut Ini maksimum lift X nya Segitu Iya Tinggi ya Tinggi Itu tadi maksimum liftnya 10,3 Sekarang masuk Lift in Segini maksimum liftnya Lift in berapa Lift in 10,12 Nah ya Dikit lebih rendah Kenapa rendah Kenapa tinggi Nonton Tico Squad Nah inilah angkanya Sudah ketemu semua Oke 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 Nah Itu dia Nokenas Lokenas Loken as yang cacat di bagian Punggung Punggung Bagian hidungnya Nose-nya Bagian Punggung Saat itu saya putuskan Untuk Kalau saya ratakan Puncaknya Yang cacat itu Saya ratakan Bicycle-nya akan jadi Kecil sekali Padahal durasinya Belum ketemu Sehingga saya las Menggunakan Kawat cing Nanti kalian akan lihat Bagaimana hasil Las-lasan Dengan menggunakan Kawat cing Saya jamin Pasti ada bolongnya Kalau kalian mengharapkan Itu yang sempurna Bikin noken Dari bahan mentah Betul Karena apa Las cing Bolong-bolong Macam-macam Ada yang Pengaturnya Terlalu panas Ada yang Ampernya Terlalu tinggi Ada yang Terlalu rendah Ada yang Kurang bersih Ada yang Bahan noken asnya Kurang bagus Jika ditempel Dengan Kawat las cing Sehingga Akan menampilkan Lubang Bolong-bolong Porositi Minum dulu Oke siap Sini mbak Waktu pengerjaan Nah ini dia Ini dekor Rating store ya Ya Lul Waktu pengerjaan Lama Lama Ya Dua minggu Tiga minggu Padahal cuman Bikin noken Begitu doang Ngkosnya Gak seberapa Tapi lama Kenapa Begitu Dekor Bikin noken as itu adalah Master Keputukan kopi Master itu dibuat dari nol Benar-benar dari nol Sekini Bubut Pasang Gak jadi Copot Bubut Pasang Gak jadi Bubut Pasang Gak jadi Bubut Pasang Gak jadi Kalau noken kopi Itu bisa cepat Karena mungkin Yang punya mesin kopi Pasti punya master Angkanya Ya biasanya Request Maksudnya Angkanya Biasanya itu Yang punya noken Punyanya Maserannya Biasanya berapa Kamu akan ikut Tapi kalau kamu Mau bikin Angkanya request kamu Ya berarti jadi master Dan itu prosesnya lama Bubut Walaupun cuma Bubut Sini Kamu nonton ini Ini sudah saya Tambahkan material Sudah tinggi Tadi sini Cacat habis Sekarang tetap ada Bolongnya Tapi kan Sedikit Ya Ini juga Bolong Tapi ini tidak berpengaruh Maksudnya Lubang itu Bukan karena Gesekan atau cacat Bukan Tapi karena memang Porosity Pada saat nanti Kena dengan sepatu Atau kena dengan roller Apakah tidak Om Nimbol Kan rusak Tidak Malah justru bagus Bagusnya apa Ada tampungan oli Di dalam Porosity itu Jadi untuk melumasi Nyantong lolinya Di situ Tidak cuma Ngalir Walaupun Nongkenas Yang keren Lomoli Tapi kan Lebih Jadi kalau Lihat Nongkenas Bolong-bolong Bisa nanti komen Mungkin kamu nonton Bukan punya Bukan cuma Punya saya Mungkin ada Yang lain Bolong-bolong Susah prosesnya Dan Sudah diusahkan Segogus mungkin Tapi kan Tidak tahu Yang namanya Elektroda mencahir Terserah dia Bukan terserah kita Karena ini Posesnya pakai Nas listrik Kalau yang pakai Argon Lebih rapi Tapi saya enggak tahu Apakah kerasan Pakai Deloro Stelit Atau pakai Cintiga Saya enggak tahu Saya belum pernah pakai Yang Stelit Keras mana Kalau sejenis Iya Karena ini Sejenis sama-sama Besicor Tampilannya Tampilannya Kalau mau nonton Dari samping Yes Dari sini Nah Tentang Guys Smash ini Guys Nognasnya kebalik Oke Buat kalian Gimana sih Cara prosesnya Atau caranya Kalau ngirim Di Stiko Racing Pasti kalian Wa dulu Obrolin dulu Permasalahnya apa Yang mau di Orderin apa Nanti kalau Sudah ACC Yaudah mas Bisa mas Gitu Baru barannya Dikirim Contohnya Untuk noken Berarti harus Bawakan Seisinya Tadi udah dijelaskan Loh power Bawakan semuanya Yang mau digarap Ini seggg sentif juga Terus Yaudah Tentang 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 Yaudah Yaudah Itu udah dijelaskan Dari sama Ghor Oke guys Terima kasih Yang sudah Ngikutin Channel Digo Racing Store Besok Kita Videokan Lagi Konten-konten Yang menarik Atau Garapan-garapan Yang Mungkin Aneh Aneh Juga Oke Terima kasih Tentang Tentang Terima kasih.